Kadang-kadang, cuma aku tuh kalau spend money tuh kayak mikir-mikir dulu kayak bener-bener penting gak sih? Halo, perkenalkan nama saya Tri Dirga. Pekerjaan saya sebagai freelancer, social media manager, sekaligus content creator. Hai, nama saya Rizka. Saat ini aku sebagai mahasiswa dan influencer. Perkenalkan, saya Raihan. Saya saat ini menjadi mahasiswa tingkat akhir. Halo, perkenalkan nama saya Nami. Dan saat ini saya bekerja sebagai manager event organizer dan juga content creator. Hai, nama saya Wahyu. Saya bekerja sebagai manager di PT Bank Rakyat Indonesia. Cara saya ngatur keuangan biasanya dari penghasilan setiap bulan yang saya dapat itu biasanya langsung saya breakout. Untuk berbagai sektor kayak contoh ada pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, terus ada kebutuhan sehari-hari, dan juga lifestyle. Biasanya aku tuh kalau kebutuhan itu sesuai kebutuhan sama udah di planning gitu. Jadi aku spend money tuh buat apa yang aku butuhin bukan apa yang aku mau. Aku mengatur keuangan saat ini sih biasanya menyisihkan tiap minggu itu harus sisa berapa gitu. Dan juga maksimal sehari tuh harus bisa menghabiskan berapa ada maksimalnya gitu. Oke, ketika dapat gajian gitu, aku biasanya langsung untuk nabung. Itu hal yang pertama banget, first team to do langsung nabung. Lalu setelah itu hasil setelahnya aku bisa pakai untuk emang lifestyle atau enggak kebutuhan untuk sehari-hari. Cara yang paling simpul untuk mengatur keuangan, pertama alokasikan dana-dana untuk kebutuhan bulanan kamu. Pertama untuk nafkah, pembayaran kewajiban. Selanjutnya untuk asuransi, investasi, dan untuk kebutuhan harian. Terganti ya, kalau seandainya weekdays atau kayak hari biasa itu pengeluaran paling di sekitar 50-100 ribu aja. Cuman kalau di weekend itu pasti ada hangout sama temen, sama keluarga pasti di atas 150 ribu. Enggak bisa disesuaiin sama nominal sih. Kadang kalau misalnya lagi kuliah gini lebih enggak banyak banget, kayak sekitar 50-150 ribu. Jadi kalau misalnya buat kayak keluarga atau sama temen-temen itu beda lagi sih. Tergantung sih saat ini sih karena emang pekerjaannya saat ini. Karena lagi magang juga, terus juga lagi kuliah. Tapi ini ketibukannya lagi nyusun skripsi juga. Biasanya itu kalau di rumah aja tuh ngabisin 20-50 ribu. Cuman kalau misalkan lagi main atau hangout sama temen-temen di luar, biasanya itu 50-100 ribu sih. Oke, kalau misalnya sehari-hari, kalau misalnya lagi kuliah, aku ngeluarin 50-150 ribu. Karena lumayan banyak juga kepentingannya untuk nge-print dan segala macemnya. Jadi untuk beli buku. Tapi kalau untuk weekend, beda cerita, terkadang bisa hangout sama temen-temen atau sama keluarga, quality time itu bisa di atas 200 ribu. Kalau biaya yang saya keluarkan per hari itu relatif, tapi kurang lebih sebesar 200 ribu mungkin plus minus. Kalau pakai cash malah ngerasanya jadi lebih hemat sih. Karena kalau pakai cash, kalau mengeluarin duit jadi kayak sayangan gitu. Malah yang jadi barus itu kalau seandainya pakai pembayaran digital payment. Kadang-kadang, cuma aku tuh kalau spend money tuh kayak mikir-mikir dulu kayak benar-benar penting gak sih? Benar, kalau pakai cash itu ngerasa lebih boros. Kadang kalau misalkan ngeliat ada lewat warung gitu. Jadi tiba-tiba jajan aja ngeluarin duit. Terus juga kalau misalkan kadang ada kembalian, jadi kembaliannya dipakai buat beli yang lain aja gitu. Enggak, justru kalau misalnya pakai cash, aku sering berpikir bahwa kayak gak enak aja gitu loh terus-terus ngeluarin duit. Bahkan lebih boros ketika aku pakai digital payment. Karena everything is easier, jadi lebih mudah transferring kemana-mana. Wah, merasa banget. Kenapa? Karena ketika dompet kita ada cash-nya, tangan ini merasa gatal untuk memenuhi segala keinginan. Nah, sehingga kita cukup taruh cash itu secukupnya saja di dompet. Dan jangan lupa sisipkan dana-dana darurat ketika kita buat pergian. Kalau punya lebih gajian biasanya didistribusikannya untuk leveling sih. Aku tuh pasti pertama nabung, terus kuliah gitu kayak misalnya prinsip dalam macam. Cuma aku udah siapin sama buat shopping, jadi aku udah sisain semuanya. Kalau misalkan gajian didistribusikannya itu tentu untuk jajan sehari-hari. Terus juga untuk ditabungin juga. Biasanya itu tabungannya itu sebesar 40% sih didistribusikin untuk tabungan. Kalau gajian, ya itu yang pertama pasti ditabung, itu adalah hal yang pertama. Lalu yang kedua, aku biasanya pakai untuk jajannya. Kalau saya tentu saja ketika ada dapat rejeki lebih, saya investasikan. Investasi banyak kok, bisa ke emas atau deposito. Hansli, kalau ditanya udah bisa ngatur ke uang atau belum, jawabannya belum sih. Karena masih belum bisa sedetail untuk ngerinci pengeluaran yang bisa dicatat tiap harinya gitu. Kan ada tuh orang yang segitu detailnya untuk bisa ngerinci pengeluaran hampir tiap bulannya. Nah, saya pribadi belum sampai di tab itu sih. Jujur aku bisa sih, karena aku kalau beli gitu harus kayak dipikir, aku butuh apa nih? Kayak benar-benar harus penting banget barang aku beli. Tapi kalau aku cuma pengen doang, aku kayak nanti dulu deh gitu agak direm sedikit. Mengatur keuangan sebenarnya saat ini sih bisa. Cuman emang kadang ada aja kendala kayak misalkan ada pengeluaran yang tadi juga gitu. Cuman kalau misalnya pertanyaannya bisa mengatur keuangan, bisa. Sebenarnya belum sih, aku belum terlalu detail banget orangnya untuk selalu ngitung pengeluaran sehari-hari. Tetapi aku biasanya rekapnya itu per minggu kayak gitu. Alhamdulillah, dengan adanya BRIMO saya bisa mengatur keuangan. Saya bisa post untuk pengeluaran harian berapa, dan untuk deposito berapa, dan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban, dan investasi, dan asuransi saya berapa. Nah, aplikasinya sih punya, cuman untuk ngelakuin setiap harinya. Nyatet semua pengeluarannya, gak pernah tuh. Jadi kayak paling cuma seminggu awal doang, biat, abis itu kebelakangnya udah deh selesai. Jadi, gak punya. Kalau catetan, aku sih biasa kayak notes di handphone gitu. Aku catet gitu, tapi gak yang detail. Tapi kayak cuma, oh hari ini berapa nih? Tapi gak yang detail banget, cuma ada catetannya. Dulu sih pernah pakai catetan keuangan, supaya bisa tahu uang saya tuh yang keluar ada seberapa banyak seharinya, terus satu mingguan, bahkan juga bulanan, tapi saat ini sih udah gak pakai, karena kadang lupa atau terlewat apa yang udah dikeluarin gitu. Enggak, gak punya catetan keuangan. Karena kayak ya itu tadi sih, kadang juga agak males gitu untuk ngerekap datanya, kadang udah lupa uangnya dipakai untuk apa, kecuali kalau untuk transfer ya. Beda cerita, kalau misalnya pakai cash, kayaknya lupa gitu, cepet lupa. Kalau misalnya pakai transfer, kan ada tuh, bisa dilihat di mutasi rekening. Kalau catetan manual, sejujurnya tidak. Kenapa? Karena dengan adi Brimo, saya udah pakai catetan keuangan di situ. Karena ada fitur personal financial management. Terima kasih telah menonton.